Intro Untuk pembuatan instalasi ini saya memerlukan 10 batang bajaringan dan 8 batang rang bajaringan Untuk pipa 2 in saya memerlukan 3 batang dan 1 batang talang U Jadi ini untuk rancangan desainnya ya bro Bisa dilihat di layar ini untuk kuda-kuda bagian atas adalah 120 cm Untuk tiang tengah kuda-kuda adalah 50 cm Terus untuk alas kuda-kuda adalah 160 cm Ini sama dengan alas bagian bawah 160 cm untuk nanti sebagai tatakan pipa Untuk ketinggian tiang ini 2 meter Terus untuk ketinggian alas bagian bawah nanti menyesuaikan kemiringan NFT Untuk instalasi ini Untuk ketinggian input adalah 80 cm dan ketinggian output adalah 50 cm Sehingga selisih kemiringannya adalah 30 cm antara input dan output Terima kasih telah menonton! Untuk usuk baja bagian alas kuda-kudanya Ini harus disopek sepanjang 14 cm Kedua sisinya ya bro Karena ini nanti supaya tidak menumpuk Supaya bisa dibaut kencang Antara sisi itu 14 cm Terima kasih telah menonton! Disini saya membuat 3 kuda-kuda ya bro Karena panjang 8 meter Itu 3 kuda-kuda saja sudah cukup kuat Untuk menahan plastik UV-nya Untuk kuda-kudanya sudah jadi Selanjutnya kita masuk ke proses Pemasangan tiang dengan panjang 2 meter Untuk pemasangan tiang ini Supaya lurus Harus dikunci dulu bagian atas 1 baut ya Terus dilanjutkan pemasangan yang panjang 160 cm bagian bawah Untuk ketinggian tetakan pipa di setiap rangka ini adalah berbeda bro Jadi yang paling ujung adalah ketinggian 50 cm Terus yang bagian tengah adalah 65 cm Dan yang bagian input adalah 80 cm Untuk hasil akhirnya seperti ini ya bro Ini kurang 2 lagi yang harus dipasang tiangnya Kita lanjut ke proses pemasangan rangkanya bro Ini untuk pembuatannya saya sengaja di samping sebelah barat greenhouse utama ya Untuk langkah yang pertama Kita menentukan garis dulu ya Dari bawah Yaitu 50 cm Ini bertujuan untuk pemasangan rangkanya bagian bawah Untuk panjang rangkanya adalah 7 meter 50 cm Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan piatap ya Supaya ini nanti membantu untuk menahan plastik UV bagian tepi Untuk pemasangannya minimal 2 orang bro Ini cukup susah Karena harus ada yang pegang bagian ujungnya Supaya tidak susahan saat melakukan pengeburan Selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan rangk baja ya Bagian tengah ujung atas Ini juga harus dipasang Karena bertujuan untuk nanti pemasangan plastik UV Nah ini bro Ini untuk pemasangan rangk bagian atas sudah selesai Selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan kaki meja untuk nftnya Jadi disini untuk ketinggian kaki di masing-masing kaki meja ya Jadi yang tingkat nomor 2 adalah 72 cm Dan yang nomor 4 adalah 57 cm Selanjutnya saya akan melakukan pembuatan kuda-kuda tanpa tiang Ini bertujuan untuk memperkokoh bagian rangk atas ya Ini kan belum ada kuda-kudanya Jadi bentangan 375 cm Itu sangat rawan Nanti bisa ambruk Jadi ketika plastik UV kena hujan bro Jadi harus dipasang kuda-kuda Untuk langkah yang pertama kita siapkan dulu Panjang usuk baja 120 cm Terus kita sopek bagian ujungnya itu 5 cm Ini bertujuan untuk memasang tumpukan bagian ujung kuda-kuda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita lanjut ke proses pemasangan kuda-kuda bagian tengah Ini bro ini untuk hasil akhirnya seperti ini ya Jadi kuda-kudanya sudah terpasang Ini dijamin kuat ketika nanti ditarik plastik UV Sehingga bisa kencang saat nanti pemasangan plastik UV nya Oke sekian dulu video pemasangan rangka NFT plus atap Untuk video part 2 nya nanti akan membahas pemasangan plastik UV Dan finishing instalasi ini sampai beroperasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!